Kesulitannya karena long hour shooting, jadi terus untuk masuk ke karakter dia yang bilang ingatan, itu menurut aku tricky banget. Tapi karena seluruh cast and crew sangat membantu, jadi semuanya berjalan. Karena sebelum menerima film ini, ngobrol sama William Chandra, directornya, dan aku suka banget penjelasan dia, dan aku pengen bantu visi-visi dia jadi kenyataan. Setelah pengapis setan, ini film horror turun. Shootingnya Agustus 2017. Nah yang juga jadi lega lagi. Betulnya susah karena jam tidurnya terbalik, jam kerganya terbalik, terus tapi memang film horror keadaannya gitu. Jadi maksudnya kita juga gak bisa leluh karena memang kita udah tau situasinya kayak gitu. Oh biru-biru, biru-biru, lecet, cuman minor sih gak, bukan sesuatu yang penting sih. Bisa gak, bisa iya, menurut aku itu pertanyaan yang kurang masuk sama filmnya sih, jadi aku pengen jami. Kalau menurut aku menerima film ini udah tantangan sih, itu jadi kayak udah satu paket. Beradu acting sama semuanya karena aku tau Derby sudah main film dari aku, dan nonton petualan Sherina, terus untuk Gesata, Trisa Triandesa, dan Edward tuh kan semuanya pemain teater. Teater populer, jadi ya menurut aku semuanya tuh tantangan gitu. Siapa 2 minggu, menarik banget untuk casting film ini. Terus untuk karakter Lia secara pribadi, mungkin sangat tricky, karena Lia kan karakternya hilang ingatan. Jadi gimana aku nge-build karakter yang memang dia hilang ingatan, menurut aku itu suha banget sih. Jadi kayak semuanya dari nol, terus semuanya kayak lebih sensitif, karena dia sebenarnya gak percaya sama orang-orang sekitar dia, cuman dia gak ada pilihan. Terus akhirnya lebih ke insting-insting yang dia mau melindungi dirinya sendiri, karena dia apa-apa ketakutan gitu sih. Aku tiap sutradara, tiap film, tiap skrip, nyawanya tuh beda-beda, dan maksudnya walaupun ceritanya mirip, kalau dipegang sama tangan yang beda, pasti hasilnya beda sih. Jadi maksudnya walaupun sama-sama horror, walaupun menurut aku seksnya tuh thriller ya, karena dia menyebabkan lebih ke kengerian gitu. Bukan sosok setan, cuman ini manusia gitu, yang menyebabkan kengerian ke manusia lain. Will sih lebih menjelaskan dia maunya seperti apa, tapi ujung-ujungnya juga pasti kita kolaborasi bersama, dan kita rembukin bersama, dan kita omongin bareng-bareng, sebenarnya kita olah seperti apa, tapi Will juga memberikan kebebasan untuk dia.